teman-teman, konten kali ini adalah bagaimana untuk kita mengetahui ya teman-teman apakah tag yang digunakan oleh channel-channel yang lain ya teman-teman untuk kita mengetahui ya teman-teman bagaimana mereka dapat meningkatkan ya teman-teman kekuatan video mereka di bagian pencarian youtube ya teman-teman jadi disini juga kita dapat mengetahui ya teman-teman bagaimana teknik yang dikatakan mencuri secara bijak dan halus ya teman-teman eh bukan mencuri ya teman-teman sebagai bentuk sarana ya teman-teman untuk kita mengetahui bagaimana video mereka boleh berada di pencarian teratas ya teman-teman untuk sesebuah kategori video tersebut jadi tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan sesuatu aplikasi ya teman-teman yang saya sudah install begini caranya aja teman-teman dengan kita ketik nah ini Chrome webstore ya teman-teman ini kita dapat melakukan dengan menggunakan Google Chrome ya teman-teman nah teman-teman begini nah lalu kita installkan ya teman-teman begini tapi memandangkan sudah install ya teman-teman jadi saya tidak perlu install lagi jadi anda tinggal installkan ya teman-teman extension ini ya teman-teman pada Google Chrome Anda dan masukkan email ya teman-teman email yang yang sama seperti kita gunakan pada YouTube channel kita ya teman-teman untuk memudahkan kita untuk menggunakan extension ini oke jadi kita terus ke caranya ya teman-teman jadi disini saya akan memilih satu topik ya teman-teman yaitu satu ya teman-teman yaitu cara kita mendapatkan seribu subscriber ya teman-teman ini adalah topik yang saya pilih ya teman-teman nah jadi seperti yang kita lihat ya teman-teman ini adalah channel-channel yang kontennya ya teman-teman keluar pada pencarian topik ini ya teman-teman ini yang dinamakannya optimasi ya teman-teman jadi untuk mengetahui lebih lanjut ya teman-teman video yang berada di tangga pertama kedua hingga keempat atau lima begitu ya teman-teman agak sedikit mudah untuk mendapat view ya teman-teman karena hanya berada di tangga yang pertama untuk jenis video itu jadi ini ya teman-teman disini saya memilih untuk channel timon adioso ya teman-teman untuk kita mengetahui bagaimana cara ini tutorialnya ya teman-teman untuk kita ketahui apakah tag yang digunakan channel timon adioso untuk video ini ya teman-teman sampaiannya berada di tangga nomor 2 di pencarian untuk cara mendapatkan seribu subscriber ya teman-teman ini tadi tinggal kita ketik teman-teman ya teman-teman teman-teman ini teman-teman teman-teman kita dapat melihat juga sedikit informasi ya teman-teman tentang channel mas timon berapakah performance untuk channel ini dan sebenarnya kita akan membahas yang bagian di sini di bagian tag ya teman-teman jadi untuk video ini timon adioso ya teman-teman menggunakan tag ini ya teman-teman jadi ini adalah tag-tag yang digunakan oleh beliau jadi jika kita membuat konten yang serupa ya teman-teman atau sama kita boleh kopi langsung ya teman-teman atau membuat tayat-tayat sendiri yang bersesuaian ya teman-teman dengan video yang kita lakukan jadi seperti tadi ya teman-teman saya sudah mengkopikan ya teman-teman jadi tinggal meng paste-kannya di bahagian tag ya teman-teman di video kita jika kita menggunakan atau membuat konten yang sama seperti beliau ini ya teman-teman yaitu cara unik ya dapat seribu subscriber ya teman-teman ini adalah tajuk beliau dan tag yang digunakan di kita lihat tadi ini adalah tag-nya ya teman-teman jadi anda boleh copy ya teman-teman jika anda ingin menggunakan tag yang beliau gunakan ini itu juga dikatakan teknik SEO ya teman-teman sebenarnya SEO YouTube ya teman-teman teman-teman adalah satu cara untuk optimasi ya teman-teman video kita agar lebih mudah dicari di pencarian di pencarian YouTube ya teman-teman jadi ini ya teman-teman channel yang kedua ya teman-teman yang saya ingin contohkan yaitu channel bro jeb c ya teman-teman di sini saya ingin juga mendemo ya teman-teman begini adalah cara-cara ya teman-teman nah teman-teman kita dapat melihat juga teman-teman eh performance channel eh saudara bro jeb ya teman-teman dan juga ini ya teman-teman tag yang beliau gunakan ya teman-teman anda juga boleh boleh lah eh menggunakan atau jika tidak ingin menggunakan juga atau kita dapat melihat ya teman-teman bagaimana jenis tag yang boleh kita aplikasikan di bagian tag di video kita itu sendiri ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya ini jika bermanfaat tak bolehlah like, comment, subscribe dan nyalakan notification bell itu ya teman-teman dan selamat berjumpa lagi di lain kesempatan jangan lupa tinggalkan komentar apa saja pun boleh ya teman-teman terima kasih dan selamat berjumpa lagi di lain kesempatan terima kasih terima kasih